Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semua Berjumpa lagi dengan Bunaim Dalam mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi kelas 6 Kali ini Bunaim akan Mempratakan atau mendemonstrasikan Icon atau penggunaan icon textbook Kita juga akan belajar cara memodifikasi textbook Nah, kalian bisa sambil menyimak Di buku paket halaman 30 Nah, sekarang Bunaim akan langsung Mempraktekannya Langkah pertama kita pencet Tab Insert Lalu kita pilih textbook Textbook kita pilih draw textbook Membuat textbook Nah, di klik Maka akan muncul Kotak Yang bisa diisi dengan text Nah, contohnya Bunaim mengambil contoh Di halaman 30 ya Di halaman 30 ya Kunaim kecil kan Nah, selanjutnya Kita pakai textbook Kita pakai textbook lagi Kalau ingin menggandakan langsung Tinggal pencet CTRLT Maka akan langsung muncul Metamorfosis Tidak Nah, kenapa kotinusannya tidak kelihatan? Karena kurang lebar Biar simetris Yang sini juga punai melebar Oke, ukurannya sama Selanjutnya Contoh metamorfosis sempurna Perbanyak Menggunakan CTRL Plus D Putrian Putri Putbi Putri Putri Uh Putri Putri ini ke dalam dan ini ke coba nah coba kalian perhatikan ini tidak simetris atau tidak sejajar kita sejajarkan dengan klik kotak 1 pencet shift klik 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 lalu pilih tab format pilih line terus pilih yang line top nah maka semuanya akan sejajar yang ini sama line top selanjutnya disini kita gunakan panah panah insert shape lalu pilih line round lagi shift render tunai kita perbanyak lagi menggunakan ctrl d ctrl ctrl d sama satu pijat kita geser ke disini nah sekarang kita modifikasi textboxnya metamorfosis judulnya mau gunain beri beri warna jadi disini jadi disini gunakan tab format jika ingin memodifikasi gambar memodifikasi textbox memodifikasi wordart memodifikasi lain-lain kita gunakan tab format tab format muncul jika textboxnya di klik kalau textboxnya tidak aktif atau tidak di klik maka disini tidak akan muncul tab format disini gunain mau beri warna kuning shape outline-nya garis tepinya gunain beri warna merah dan gunain tebal ini gak ya terus selanjutnya sama gunain beri warna kalau disini tidak ada yang cocok kita bisa pilih more fill color gunain pilih warna hijau gunain tepinya memodifikasi biru terus yang paling bawah mau gunain modifikasi dengan warna nih pokoknya shape outline untuk memberi warna pada kota shape outline shape fill maaf gunain mulangi shape fill untuk memberi warna pada kota shape outline untuk memberi warna pada garis tepi gunain beri garis tepinya warna kita macer terus weight digunakan untuk menebalkan garis tepi terus desert digunakan untuk memilih tipe 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 dalam tipe garis tipe garis tepi ya terus tadi bunain juga gunakan more outline color more outline color ini digunakan untuk memilih warna garis tepi jika tidak ada yang disukai terus shape fill sama ya di dalamnya ada more fill color ini nah seperti ini terus bunain mau mengganti warna pada garis panah nih kita klik maka akan muncul tab format nah disini ada shape outline warna warna ini pilih warna garisnya bunain pilih warna hijau tua nih semuanya mau bunain beri warna hijau tua jadi bunain klik semua hijau tua terus bunain tebal nah paham ya untuk shape effect ini digunakan untuk memberi warna ini ada pilihannya memberi efek ada preset shadow reflection glow so edge dan lain-lain kalau glow ini untuk memberi efek glowing ini ya kuning biru hijau ini langsung ada reviewnya yaitu ini bayangan nah terus yang bisa diberi efek tidak cuma garis tetapi text box nya juga bisa diberi efek efek tekst shape efek bunain beri bayangan ini nah sekarang gunain mau memodifikasi text nya text fill ini warna text ini terus text outline garis tepinya text ya terus text effect ini efek dari tulisan terus kalian juga bisa milih disini more word art style bisa milih ya sekarang guna imhanya ingin mengganti tulisan menggunakan icon font nah seperti ini nah seperti ini menyisipkan text menimganti judulkan judulnya menyisipkan dan memotifikasi text ya cukup disini pembelajaran kita hari ini kalian jika di rumah mempunyai laptop atau mempunyai komputer dan terdapat program aplikasi Microsoft bisa latihan di rumah membuat bagan menggunakan icon text box dan icon shape text box digunakan untuk membuat kotak yang bisa diisi text shape kita gunakan shape untuk menggambar atau membuat garis panah garis panah pilihannya ini line row cukup sekian pembelajaran kita hari ini bila dalam penyampaian pengguna ini banyak kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan terima kasih sudah memperhatikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati